Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Adakah sukacita di dalam kehidupan kita pagi ini? Boleh lambaikan tangan. Baik saudara-saudara yang ada di Dining Hall. Yang ada di East Hall. Dan juga yang ada di Auditorium. Masih ada sukacita pagi ini? Boleh lambaikan tangan. Tuhan memberkati kita semua. Allah itu Allah yang begitu baik. Yang kita puja dan kita semangat. Pembahasan kita dari saat ke saat adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Namun pagi ini kita mempunyai sub-temen. Sebelum kita kesana. Kemarin ada yang tanya-tanya. Pendeta boleh sampaikan untuk lebih berkenalan dengan keluarga. Sembunyai dengan data-data atau biodata pendeta. Jadi saya mau perkenalan singkat. Ini keluarga pendeta Abram Bumawa Masih. Ini masih dari Languan sudah. Hanya tinggal jadi Languan Karp. Kenapa? Karena tidak tahu lagi itu Languan. Lahir di Pallu. Dibesarkan di Pallu. Sekolah di Pallu. Dan ketemu dengan pendeta Lumawa juga di Pallu. Jadi tidak pernah kenal Languan. Hanya asal Languan. Diberkati dengan empat orang anak. Dua laki-laki. Dua perempuan. Yang tua laki-laki. Yang nomor dua perempuan. Nomor tiga laki-laki. Dan yang terakhir nomor empat juga perempuan. Dari dua yang sudah menikah. Akhirnya keluarga pendeta Lumawa jadi lebih banyak. Yang belum menikah adalah Billy Christoffel. Lumawa. Yang saya percaya dari Fikon Koyer kenal dia. Dan dia selalu memimpin kor Fikon Koyer. Kemudian yang terakhir ada Tasia. Lagi masih kuliah di Muni Klab. Dari dua yang menikah. Diberkati dengan anak lagi. Dan pendeta Lumawa memiliki tujuh orang cucu. Sudah jadi besar. Keluarga besar. Enam laki-laki. Satu perempuan. Hanya yang laki-laki yang satu belum masuk. Masih bayi waktu itu. Kalau laki-laki ini terkumpul di rumah saudara. Itu rumah jadi lapangan bola saudara. Mereka tendang bola dari sudut ke sudut. Saya tidak tahu ada ikut siapa. Ikut mamanya atau ikut opanya. Saya tidak tahu. Rumah jadi lapangan bola. Itulah keluarga Lulua. Yang saat ini ada bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di Muni Klab. Subtema pembahasan kita pada pagi ini adalah bersama Yesus. Pasti sukses. Namun sebelumnya kita akan membuka lembaran-lembaran Alkitab. Alangkah indahnya. Kita tuduh kepala sejenak dan kita bergerak. Tuhan di surga. Kebutuhan kami yang terbesar. Pada pagi ini untuk mendengarkan sabgamu. Adalah roh Nus. Kami datang padamu bermohon. Dan mengundang. Kiranya roh perjanjian surga. Hadir di tengah-tengah kami. Menguasai hati dan pikiran kami. Menguasai ruangan tempat ibadah ini. Dan mengangkat hati kami ke surga. Berfirman layak Tuhan. Kami anak-anakmu sedia. Untuk mendengarnya. Kami boleh pulang dengan suka cita. Membawa berkat rohani. Di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ini Bapak. Dalam nama Yesus. Juru selamatkan. Amin. Bersama Yesus. Pasti. Sukses. Ayat yang pertama yang saya mau berikan. Sebagai ayat kunci. Bersama Yesus. Kita pasti sukses. Ayat yang pertama. Di dalam. Matius 6 ayat 33. Saya percaya ayat ini. Saudara-saudara sudah miliki. Dan saudara-saudara mungkin ada yang hafal. Dia katakan begini. Tetapi. Tetapi. Seharilah dahulu kerajaan Allah. Dengan kebenaran. Maka yang lain. Akan ditambahkan kepada. Seharilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenaran. Kerajaan Allah itu surga. Seharilah dahulu surga. Dengan kebenaran. Maka yang lain Akan ditambahkan kepada Banyak orang Kalau ditanya Suka masuk surga Pasti dia jawab Suka Siapa saja Kalau ditanyakan Suka masuk surga Pasti dia katakan suka Namun saudara Banyak yang suka ke surga Tapi tidak mau kebenaran Banyak Surga dan kebenaran Tidak dapat dipisahkan Bagaikan dua mata koin Dengan dua sisi Tidak bisa dipisahkan Surga atau kerajaan alam Dengan kebenaran Harus ada dua-dua Tidak mungkin kita ke surga Kalau tidak ada kebenaran Sebabnya Pegang dua-dua ini Kerajaan alam Dan kebenaran Terima kebenaran alam Kerajaan alam Kita akan dapat Maka yang lain Akan ditambahkan Kepadamu Yang lain itu Saudara boleh sebutkan Apa saja itu lain Sukses dalam pendidikan Berhasil di dalam pendidikan Dapat pekerjaan yang baik Jadi manajer Jadi akauntor Dan sebagainya Akan ditambahkan Kepadamu Kuncinya adalah Cahari dahulu kerajaan alam Dengan kebenaran Yang lain Akan ditambahkan Saudara ini mobil Saudara ini mobil memang Saya pendeta Saya kumpul gaji saya Selama 20 tahun Tidak dapat beli mobil ini Mungkin harganya Kurang lebih 5-6 miliar Mobil ini Seorang anak muda Dia berpengharapan Dia satu kali klik Saya memiliki mobil ini Dia berusaha Dia punya kreatif yang tinggi Punya inovasi yang baik Dia berusaha Bekerja-bekerja Kumpul uang Tahun pertama 5 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun Tidak dapat-dapat Tidak dapat-dapat Namun dia punya kreatif yang tinggi Punya inovasi yang tinggi Akhirnya saudara Daripada tidak dapat mobil seperti ini Dia buat mobil seperti ini Dia senang sekali Sudah bisa naik mobil Walaupun ditarik dengan peledai Namun dia perhatikan Kok mobil ini Tidak bisa jalan di Jalan asfal Mobil harus jalan di asfal Dia berinisiatif Dan dia berkreatif tinggi Punya inovasi yang baik Kalau digunakan Bisa tidak kena hujan Dan bisa tarik penumpang Dia buat mobil seperti ini Walaupun hujan Sudah bisa jalan Tanpa bensin Tampak bahan bakar Dan sudah ada penumpang Sudah ada dua penumpang di atas Dia bangga Walaupun tidak memiliki mobil mewah Harapan Sukses Saudara dan saya Saya mempertika di tempat ini Begitu banyak mahasiswa Yang punya pengharapan Sekali kelak Saya akan sukses Di dalam pendidikan Sukses dalam kehidupan Sukses di dalam pekerjaan Dan bisa Diberkati kepada Tuhan Ayat ini Kita sudah baca beberapa kali Krisus Yesus Dasar pengharapan kita Kalau kita Gunakan Yesus-Krisus Sebagai dasar pengharapan kita Untuk sukses Kita ada di dalam Yesus Pasti Kita akan sukses Apabila kita Bersama Dengan Yesus Ungkapan Raja Daud Di dalam Masmur 36 Ayat yang ke-6 Dia katakan begini Sebab Kepadamu ya Tuhan Aku berharap Raja Daud Dia berharap Hanya kepada Tuhan Engkaulah Akan menjawab Ya Tuhan Doa Daripada Raja Daud Kita tahu Siapa Raja Daud Dia menjadi Seorang Raja Yang luar biasa Di saman Itu Raja Daud Adalah Raja yang Sangat berhasil Sangat sukses Di dalam Memimpin Bangsa Israel Bahkan Dia yang kecil itu Mampu mengalahkan Goliat yang Duit Sar Itulah yang Daud Karena dia selalu Hanya berharap Kepada Allah Dia tidak pernah Mengandalkan Kemampuannya Dia tidak Mengandalkan Kepintarannya Dia tidak Mengandalkan Keahliannya Tapi dia selalu Mengandalkan Tuhan Di dalam Kehidupannya Dia hanya Berharap Bergantung Sepenuhnya Kepada Allah Satu statement Mengatakan Begini Gantungkanlah Cita-citamu Setinggi Bintang Di langit Ini statement Disampaikan Oleh manusia Namun Kalau Yesus Mau berikan statement Kepada kita Dia akan Katakan Begini Gantungkanlah Cita-citamu Setinggi Petala Langit Yang ketiga Apa itu Petala Langit Ketiga Sorga Karena pengharapan Kita Kita akan Pulang Ke sorga Cahari Dahulu Kerajaan Allah Dengan Kebenarannya Maka Yang lain Akan Ditambahkan Kepada Gantungkanlah Cita-citamu Di sorga Petala Langit Yang ketiga Kalau saya Memperhatikan Sekarang ini Saya lagi Berhadapan Dengan Banyak Mahasiswa Yang Saya Percaya Mempunyai Masa Depan Yang Gemilang Yang Mungkin Lima Tahun Depan Sepuluh Tahun Depan Lima Tahun Depan Ataupun Dukul Tahun Depan Banyak Mahasiswa Yang Bisa Jadi Presiden Bisa Jadi Anggota Dewan Bisa Jadi Gubernur Bupati Bisa Jadi Wali Kota Jadi Direktur Manager Pengusaha Pendeta Guru Dan Perawat Di Masa Depan Yang Gemilang Namun Semua Ini Kita Bisa Dapat Apabila Kita Bersama Dengan Yesus Apabila Kita Cari Dahulu Kerajaan Allah Dengan Kebenarannya Maka Semuanya Ini Akan Ditambahkan Kepadamu Amen Saudara Saudara Amen Saudara Saudara Wah Dp Amen Tinggal Diminta Minta Saudara Harapan Sukses Yang Pertama Berharap Dan Minta Kepada Allah Jangan Mengandalkan Kemampuan Sendiri Tapi Kita Berharap Kepada Allah Dan Kalau Perlu Minta Kepada Allah Karena Firman Tuhan Mengatakan Kalau Kita Kekurangan Hidmat Mintalah Kepada Allah Maka Allah Akan Bukan Hidmat Kalau Kita Kekurangan Kepinteran Mintalah Kepada Allah Maka Allah Akan Berikan Kepinteran Itu Kepada Kita Dalam Cerita Matius 14 Ayat 13 Sampai 21 Yesus Memberimakan Kepada 5.000 Orang Komentar Alkitab Sebenarnya Bukan Hanya 5.000 Orang Yang 5.000 Orang Ini Adalah 5.000 Orang Laki-laki Dewasa Belum Terhitung Yang Perempuan Dan Anak Anak Belum Terhitung Ketika Sudah Senja Sudah Sore Mereka Harus Pulang Namun Dia Katakan Kamu Harus Beri Makan Kepada Mereka Kita Mendelkan Cerita Akhirnya Andreas Dia Menemukan Seorang Anak Kecil Yang Membawa Kalau orang Andreas Dan anak kecil Yang membawa baku Yang berisi lima roti Dan dua ekor ikan Ketika itu diberikan Kepada Yesus Apa yang Yesus buat Lima roti dan dua ekor ikan Dalam waktu 14 Dan setelah Diambilnya Setelah Yesus mengambilnya Lima roti Dan dua ikan itu Yesus menengada kelahiran Dan dia mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan Roti itu Dan memberikan kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagi-bagikan Kepada orang banyak Surah perhatikan ayat ini Yang saya ada Garis bawah ini Setelah Yesus mengambil roti Yesus menengada ke langit Untuk apa Dia mengadakan Mengada ke langit Untuk apa Dia mau minta kuasa Dari Bapak Dia mau minta pertolongan Dari Allah yang disuruh Ingat saudara Yesus ketika ada di dalam dunia ini Dia adalah manusia 100% Namun Dia juga adalah Ilahi 100% Namun selama dia melayani Dalam dunia ini Dia tidak pernah Menggunakan keilahian Dia tetap menggunakan Kemanusianya yang 100% Itu sebabnya Dia mengadakan Dia minta kuasa dari Allah Sesudah itu Dia mengucap berkat Dia memberkati Lalu memecahkan roti itu Dan memberikan kepada murid-muridnya Dan murid-muridnya Berikan kepada orang banyak Setelah dia mengadakan Langit Dan dia memberkati Ada dua bagian besar Maka terjadi mujizat Terjadi Satu keberhasilan Dimana Dua ikan Dan lima ketur roti ini Dapat melayani Lima ribu orang Lima roti Dan dua ekor ikan Setelah Yesus Minta kuasa dari surga Dan dia memberkati Bisa melayani Lima ribu orang Setelah dilayani Semua mendapatkannya Tidak ada yang tidak mendapatkannya Semua makan Dari lima roti Dan dua ekor ikan Namun sebenarnya Masih ada sisa Saya tidak katakan sisa Masih ada lebih Dia punya lebih 12 baku Masih ada lebih Rahasia sukses Alan Joy Menuliskan Kuasa manusia Digabungkan dengan kuasa Allah Kita akan berhasil Dan kita akan sukses Yesus sendiri Dia Mengandalkan Bapak yang disuruh Dia gabungkan dengan Kuasa Bapak yang disuruh Dengan kuasanya Yang ada padanya Yesus Berhasil Bisa buat mujizat Boleh melayani Memberikan makan Kepada lima ribu orang Kuasa manusia Digabungkan dengan kuasa Allah Anda Pasti berhasil Anda Pasti sukses Di dalam kehidupan Ini ayat Filipi 4 Ayat 13 Ayat ini Lebih populer Ketika peristiwa Pertarungan Antara Evander Holyfield Dengan Leher beton Mictison Evander Holyfield Menggunakan ayat ini Dan dia taruh Di kepalanya Filipi 4 Ayat 13 Dia katakan Segala perkara Dapat kutanggung Di dalam dia Dia disini adalah Allah Yesus Kristus Yang memberi Kekuatan Kepada Dan jelas Kita tahu hasil Mictison Yang leher beton itu Harus Dikalakan Demikian juga Dengan kita Segala perkara Kutanggung Di dalam dia Dapat kutanggung Orang Orang Yang mengandalkan Tuhan Apabila Saudara dan saya Para mahasiswa yang ada Kita Mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Maka kita akan Diberkati Jaminan Jaminan Allah yang utama Jaminan 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 Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas trik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu dilukiskan atau digambarkan sembungan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Karena sebabnya saya mau sampaikan kepada kita semua. Khususnya kepada para mahasiswa. Andalkan Tuhan supaya berhasil. Amen saudara. Ini ada sedikit cerita. Pengalaman yang kami alami. Di dalam melayani Tuhan. Ini KKR di Junjubulu. Da'a Barat. Pegunungan Da'a. Saudara. Di daerah Seles Tengah. Memiliki 59 jemaat. Dari 29 jemaat itu. 20 jemaat. Yang diorganisir. Ada di Pegunungan Da'a. Saya tahu banyak mahasiswa orang Da'a disini. Dan seluruh anggota jemaat. Yang ada di daerah Misi Seles Tengah. Dalam statistik terakhir. Ada 4 juta. Atau 4 ribu. 4.357 jiwa. Namun dari 4.357 jiwa ini. 2 ribu ada di Pegunungan Da'a. Sebabnya saya katakan. Di sorga nanti banyak orang Da'a disuruh. Ini kekar di Daya Barat. Banyak orang yang datang dari malam ke malam. Bangsal penuh. Kalau buat di gereja saudara gak tampu. Bangsal penuh. Dan akhirnya. Pada hari sabat ada baptisan. Baptisannya. Tidak dibuat di sungai. Atau di laut. Karena disana. Sukar air. Cuma ada air. Orang bilang air pancuran. Sehingga caranya mereka buat. Baptisan. Mereka gali lubang. Begitu mereka gali lubang. Mereka taruh terpal yang baru. Yang tentunya tidak bocor. Kemudian mereka tampung. Air di atas terpal. Dan bikin baptisan. Ada beberapa yang tidak mau dibaptis. Di tempat seperti ini. Mereka mau. Supaya dibaptis katanya. Di sungai. Atau. Dibaptis di laut. Saya tanya. Kenapa? Dia punya. Prinsip begini. Kalau saya dibaptis katanya. Di bag seperti ini. Saya punya dosa. Cuma tak putar-putar disitu. Luar biasa. Pengertian. Dia suka dibaptis di sungai. Supaya dia punya dosa katanya. Bisa hanyut. Atau. Dibaptis di laut. Bisa hanyut di bawah arus. Sehingga ada kurang lebih empat orang. Mereka ini. Minta dibaptiskan. Di tepi laut. Sehingga kami bawa. Di tepi laut. Salah satu yang dibaptis. Adalah sekdes. Sekretaris desa. Yang ada. Ini mereka berempat. Dibaptis. Selesai baptisan. Kami pulang ke bangsa. Mengikuti kegiatan acara disana. Lalu dimintakan kesaksian. Kepada mereka yang sudah dibaptiskan. Lalu yang sekdes tadi. Ini. Dia berdiri dan dia berikan kesaksian. Pendeta. Saya. Waktu pendeta berdiri berhutbah. Malam pertama. Malam kedua. Malam ketiga. Saya ada di belakang bangsa. Lalu apa? Bikin apa? Dia katakan pendeta. Saya sementara tiup-tiup sama pendeta dari belakang bangsa. Dia gunakan dia punya opo-opo. Dia sementara tiup-tiup sama pendeta dari belakang. Kenapa? Karena dia tidak suka. Itu kebenaran. Namun pendeta. Tiga malam saya tiup-tiup sama pendeta dari belakang. Tidak mempan. Seperti ada cahaya mengkilat. Yang memantulkan. Sehingga itu dia punya opo-opo. Cuma tak balik uang. Dia katakan. Sehingga malam keempat. Dia masuk di bangsa. Mau dengar kekayaan. Dia ikut kekayaan dari malam ke malam. Akhirnya begitu panggilan. Dia minta di balik. Dan itulah dia seks. Saudara. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Saudara. Serum. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Kita bisa berhasil dan sukses. Mantan. Sekdes. Akhirnya saya katakan begini. Kalau begitu. Mana itu opo-opo. Mana itu jimat-jimat. Oh dia kasi keluar. Dia punya ikat-ikat bunyang. Dia kasi keluar. Lalu saya katakan. Hari ini. Kita akan bikin acara. Pembakaran jimat-jimat. Dibakar dia punya jimat-jimat. Dia serahkan. Karena Yesus katakan. Bersama Yesus. Kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Yesus telah mengandalkan setan. Maka apabila kita bersama Yesus. Kita juga dapat mengandalkan setan. Berhasil. Karena mengandalkan Tuhan. Empat orang. Minta dibaptiskan di laut. Karena mereka tidak mau. Ingat kembali. Dalam Yermia 17 ayat 7. Diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan. Pasti berhasil. Dan pasti sukses. Yang menaruh harapannya. Hanya kepada Tuhan. Tinggal bersama Yesus. Yang pertama. Berharap dan minta kepada Allah. Andalkan Tuhan. Di dalam kehidupan. Agar supaya kita berhasil dan sukses. Yang kedua. Tinggal bersama Yesus. Yohanis 15 ayat 7. Ayat ini saya percaya sudah dibacakan yang lalu. Dia katakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah. Apa saja yang kamu kendaku. Dan kamu akan menerima. Jika kita tinggal di dalam Yesus. Dan firman Allah ini. Tinggal di dalam kita. Mintalah. Apa saja yang kamu minta. Kamu akan menerimanya. Kunci keberhasilan. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Jangan saudara berharap akan berhasil. Dan meminta kepada Allah. Keberhasilan dan kesuksesan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Dan firmannya tinggal di dalam. Tapi kalau kita sudah lakukan itu. Kita undang dan buka pintu hati kita. Terima Yesus. Tinggal. Kita tinggal di dalam Yesus. Kemudian firmannya tinggal di dalam kita. Kalau kita sudah lakukan. Dengan keberanian kita datang kepada Yesus. Minta. Minta keberhasilan. Minta sukses. Minta boleh mencapai segala. Apa saja yang kamu kendaku. Tuhan akan memberikan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka ada di tawanan di Babylon. Mereka selalu bersama dengan Allah. Dan firman Allah selalu ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka ada di Babylon. Mereka diberkati oleh Allah. Dengan kemampuan. Mempunyai tingkat kecerdasan. Sepuluh kali lipat. Dibandingkan dengan orang-orang pintar. Yang ada di Babylon. Itulah mereka. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka. Allah tinggal dengan mereka. Dan mereka tinggal di dalam Allah. Dan firmannya tinggal di dalam mereka. Mereka diberkati. Dengan kecerdasan. Sepuluh kali lipat. Apabila kita ada di dalam Yesus. Dan firmannya ada di dalam kita. Kita Allah bisa buat menjadi satu. Memberikan kecerdasan setuluh kali lipat. Oh ini tingkat kecerdasan atau kepintaran. Yang kita sebut dengan IQ. IQ itu adalah intelligentsia question. Melalui tes Stanford Binet. Dia katakan begini. Dia menggunakan rumus. Rumus Stanford Binet. Unit mental anak. Dibagikan dengan usia sesungguhnya. Dikali seratus. Sama dengan IQ. Sama dengan kecerdasannya. Atau kepintarannya. Sekali lagi. Unit mental anak. Dibagi dengan usia sesungguhnya. Kali seratus. Kita akan dapat. Berapa IQ anak itu. Apabila. Kita memiliki IQ. Di atas 140. Maka kita akan digolongkan dengan. Genius. Kalau kita memiliki IQ. 121 sampai 140. Kita digolongkan dengan sangat super. Kalau memiliki IQ. 110 sampai 120. Kita akan digolongkan dengan. Anak itu super. Dan seterusnya. 90 sampai 110 normal. Dan kebanyakan kita normal. Tapi ada juga yang diberkati oleh Allah. Dan kebanyakan dengan kepintaran yang luar biasa. Bisa jenius. Bisa jenius. Di atas 140. 80 sampai 90. Bodoh. Kalau IQ 80 sampai 90. Bebaya drop. Jodongan club. Dia tak pernah lulus. 70 sampai 80. Ada di perbatasan. Perbatasan mana ini? Perbatasan antara. Bodoh dan apa ini? Oh adalah. 50 sampai 7. Perbatasan antara bodoh. Dan moron. Moron itu dungu. Kemudian 25 sampai 50. Disebut dengan imbesaya. Ah ini semulai bodoh-bodoh. Dan kalau 0 sampai 25. Idiot. Ah ini. DPEW semulai jatuh luar. Kalau IQ nya. 0 sampai 25. Kadang-kadang teman-teman bergurau. Ngana ini IQ di bawah 90. Oh saudara. Itu sama dengan yang ada bilang. Ngana ini bodoh. Sehingga orang tidak mau suka dengar. Ini tingkat kecerdasan. Tadi rumus. Kita coba lihat rumusnya. Unit mental anak. 5. Seperti dia. 5 tahun. Tapi usia sesungguhnya. Masih 4 tahun. Jadi kegiatan anak ini. Seperti anak usia 5 tahun. Apa yang dia buat. Seperti anak yang usia 5 tahun. Dibagi dengan usia sesungguhnya. Dikali dengan 100. Maka anak itu mempunyai IQ. 125. Tadi dikatakan IQ. 125. Sangat super. Sangat super. 121 sampai 140. Anak itu sangat super. Namun saudara. Einstein. Menurut informasi. Orang yang paling pintar disamannya. Dia memiliki IQ. Di atas 140. Saya tidak tahu apa. 150 kan 160. Einstein memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Sehingga Einstein disebut genius. Kalau saudara buka Google anda. Soalnya dapat disana. Orang-orang yang pintar di dunia. Soalnya dapat mereka punya IQ. Di atas 140. Seorang anak kecil katanya di NTT. Masih tingkat TK. Namun anak ini rajin di sekolah. Pakai pakaian rapi. Rajin belajar dan pintar. Memiliki IQ mungkin di atas. Ketika katanya di wawancara. Kalau besar mau jadi apa. Dia jawab. Jadi presiden sudah. Jokovi bakal imbang sudah. Dia memiliki cita-cita. Jadi presiden. Karena anak ini. Memiliki IQ yang tinggi. Karena Tuhan memberkati dia. Di dalam kehidupannya. Amsal 22 ayat 29 mengatakan. Pernahkah engkau melihat orang cakap dalam pekerjaannya. Pernah katanya kita melihat orang cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja. Dia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hidup. Saudara. Apabila anda minta hikmat. Tuhan berikan hikmat kepada saudara. Saudara akan sukses di dalam pendidikan. Berhasil dalam pekerjaan. Anda tidak berdiri di hadapan orang hidup. Tapi anda akan berdiri. Bekerja di hadapan raja-raja. Anda mungkin bisa jadi presiden. Bisa jadi anggota dewa. Gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Andalkan Tuhan. Tinggal di dalam Yesus. Kita akan berhasil dan sukses. Masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Walaupun kelihatan saat ini. Oh dia ini kesian. Kerja di unklap berdikari dan sebagainya. Tidak ada uang. Punya masalah finance. Untuk menghadap kepada bisnis ofis dan sebagainya. Namun saudara. Kau dia mengandalkan Tuhan. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Penghutbah 9.10 mengatakan. Segala sesuatu yang dicapai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Kami dulu waktu kuliah di unklap. 100 persen berdikari. Bukan cuma kami. Ada juga banyak teman-teman kami. Baik dari Toraja. Dari Papua. Kerja berdikari. Ada yang pekerjanya. Dia sapu di bawah pohon kenari. Dulu banyak sekali pohon kenari. Tiap hari dia sapu di bawah pohon kenari. Namun saudara. Dia lakukan dengan segala tenagamu. Dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia mengatakan. Di bawah daun-daun kenari ini. Ada banyak mutiara-mutiara dari Allah. Dia berhasil sukses. Menjadi orang yang luar biasa. Karena segala sesuatu yang dicapai tangannya. Dia kerjakan dengan sebaik. Saya ada mengikuti penamatan yang baru-baru di tempat ini. Dan saya melihat ada banyak penampilan-penampilan yang disampaikan. Bagi alumni UNGLAB. Yang sudah bekerja. Dan mereka. Di dalam pekerjaan mereka. Mereka berhasil. Jadi orang yang sukses. Tetapi setelah pelajari. Ketika dia ada di UNGLAB. Dia berdikari semua. Karena apa saja yang dapat dijangkau oleh tangannya. Dia kerjakan dengan sekuat tenaganya. Bersama dengan Yesus. Angsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Allah. Masa depan itu sungguh ada kepada kita. Mahasiswa-mahasiswa. Ada di tangan kita. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita bersama dengan Yesus. Dalam tangan Tuhan. Dalam Masmur 116. Ayatnya yang ke-16. Dia katakan begini. Tangan kanan Tuhan. Berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan anda. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan kita tinggal di dalam Yesus. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Luar biasa. Anda bisa menjadi orang yang perkasaan. Orang yang luar biasa. Orang yang besar di antara masyarakat. Karena anda sukses di dalam kehidupan. Anda mengandalkan Tuhan. Dan tinggal di dalam Tuhan. Amsal 316. Umur panjang. Ada di tangan kanan. Dan tangan kiri. Ada kekayaan dan kehormatan. Itu sebabnya pendeta mau sampaikan. Kalau mau pegang tangan Tuhan. Pegang dua-dua. Jangan cuma kiri. Atau jangan cuma kanan. Harus kiri kanan. Supaya umur panjang. Kekayaan dan kehormatan. Anda akan diri. Anda akan Tuhan. Pasti sukses. Bersama dengan Yesus. Pasti sukses di dalam kehidupan. Ulangan 24 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau. Menjadi kepala. Bukan jadi ekor. Jadi kita akan jadi pemimpin sebenarnya. Bukan cuma ekor-ekor dari belakang. Engkau akan tetap naik. Bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alam. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bersama dengan Yesus. Di dalam kehidupan kita setiap hari. Yerimia 51 ayat 19 mengatakan. Dialah yang membentuk segalanya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Tuhan yang membentuk segalanya. Tuhan yang memberikan hikmat kepada saudara. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saudara. Tuhan memberikan kepintaran kepada saudara. Kita berhasil. Karena Tuhan semesta alam. Dialah yang membentuk segalanya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang kita sembah. Di dalam kehidupan kita setiap hari. Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Yerimia 18.6 sungguh. Seperti tanah liat di tangan tukang priu. Demikianlah kamu di tangan. Kita ini di tangan Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang priu. Di Minasa ada kampung pulutan. Pekerjaan mereka membuat kure. Tanah liat. Begitu tanah liat ada di tangannya. Yang memegangnya dia mulai berpikir. Saya mau bikin apa ini. Ketika dia mulai bentuk, bentuk, bentuk. Rupanya dia mau bikin jadi asbak tempat rokok. Atau dia mau bentuk jadi tempat masak atau belangan tanah. Tapi begitu dia bikin, eh timbul lagi dalam pikirannya. Ah saya merubah dia ini. Saya tidak mau buat dia sebagai tempat masak atau belangan tanah. Saya bentuk, kasih hancur lagi. Dan saya mau buat dia fas bunga. Dibuat fas bunga. Jadi fas bunganya. Semua ada di tangan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan. Dan kita bersama dengan Yesus. Mungkin kita mau jadi tempat masak. Atau belangan tanah. Tapi Tuhan rubah. Jadi fas bunga. Kalau belangan tanah sebenarnya ada di Dodika. Ya masak-masak dibakar terus. Tapi kalau fas bunga ada di ruangan-ruangan tanah sebenarnya. Itu saudara. Indah. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita seperti tanda liat di tangan tukang priu. Demikianlah kamu di tangan Allah. Allah yang dapat menentukannya. Itulah sebabnya kembali pendeta sampaikan. Hari dahulu kerajaan Allah. Dengan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Allah yang ditambahkan. Andalkan Tuhan. Dan tinggal di dalam Yesus. Anda akan dibentuk menjadi orang yang luar biasa. 1 Petrus 5.6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Yang kuat. Supaya kamu ditindikannya pada waktu. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi pada waktu. Kalau kita bersama bersama dengan Tuhan. Matus 9.33 Ayat yang kita selalu ulang-ulang. Cahari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Cari dahulu surga. Dengan kebenaran. Yang sementara kita belajar dari saat ke saat. Baik pagi maupun malam. Cari dulu kebenaran. Baik pagi maupun malam. Baik kita boleh ke surga. Maka yang lain akan ditambahkan kepada Anda. Berapa di antara kita. Pada. Berapa di antara kita. Yang mau. Cari dahulu kerajaan Allah. Dengan kebenarannya. Boleh lambaikan tangan. Berapa di antara kita. Mau andalkan Tuhan. Di dalam kehidupan ini. Boleh andaikan tangan. Baik yang ada di auditorium. Yang ada di ishole. Yang ada di dining hall. Boleh lambaikan tangan. Dan kalau kita mau. Cari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Dan mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Tuhan di surga. Terima kasih. Engkau Allah kami. Allah yang patut kami puja. Dan kami semua. Engkau Allah yang hidup. Allah yang perkasa. Kalik pencipta. Yang sudah menciptakan langit dan bumi. Laut dengan segala isinya. Termasuk kami manusia. Lewat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Terima kasih banyak Bapak. Rahmatmu yang begitu besar. Telah menembuskan. Dari dosa. Dan mengangkat kami dari lubur dosa. Dan menjadikan kami anak-anak Allah. Ia akan menjadi pemilik warisan Allah. Yaitu surga. Bapak. Kami sangat membutuhkan. Pertolongan Tuhan. Di dalam kehidupan kami hari ini. Setelah kami. Belajar firman Tuhan. Bapak. Tolong kami. Kami mau utamakan Allah. Kami mau cari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Kami mau andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya. Kami pasti berhasil. Pasti sukses dalam hidup ini. Dalam dunia ini. Sampai di dalam kerajaan surga. Bapak. Apabila kami pisah dari tempatnya. Kiranya. Damai sejahtera. Dan kasih anugerah Tuhan. Akan menyertaikan. Sekarang. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Kami alaskan doa Ibu. Amin. Silahkan duduk. Tentu saja kita ucapkan terima kasih. Bagi-bagi bersama-sama. Dan membagikan firman Tuhan.